Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United kembali dihubungkan dengan Paulo Dybala Menurut laporan dari Calcio Mercato Dybala masuk radar setan merah di tengah ketidakpastian Mengenai situasi kontraknya di AS Roma Paulo Dybala bergabung dengan AS Roma sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2022 Dia menandatangani kontrak 3 musim dengan gaji 6 juta euro per tahun plus bonus Ketika kontrak tersebut ditandatangani Ada pemahaman bahwa persyaratan finansial akan ditingkatkan seiring waktu Namun dengan sisa 1 tahun pada kontraknya peringkatan tersebut belum terwujud Manchester United telah lama mengincar Dybala ketertarikan mereka bermula 5 tahun yang lalu Ketika Dybala menolak kesempatan bergabung Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang melibatkan Romelu Lukaku ke Juventus Kini dengan situasi kontraknya yang belum pasti MU melihat peluang emas untuk kembali coba meminang sang pemain Dengan mengaktifkan klausul pembelian Dybala MU menambah kekuatan lini serang tim Dybala memiliki kemampuan teknis tinggi Visi permainan brilian dan pengalaman segudang bermain di level utama Namun transfer ini tidak tanpa tantangan Roma tentu tidak akan mudah melepaskan sanglah satu pemain terbaik mereka Selain itu Dybala mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan intensitas dan gaya permainan Liga Inggris Yang berbeda dengan Serie A Meskipun demikian potensi kehadiran Dybala di Old Trafford akan memberikan dorongan besar Bagi skuad Eric Ten Hag Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Matis Dalik dari Bayern Munchen musim panas ini The Athletic melaporkan Matis Dalik telah muncul sebagai target teratas Saat Manchester United berupaya memperkuat pertahanan mereka Negosiasi transfer belum terjadi Tetapi bosetan merah Eric Ten Hag yang bekerja bersama back tengah itu di Ajax Akan menyambut baik reuni tersebut Setelah Rafael Valen pergi sebagai agen bebas United membutuhkan kekuatan baru di posisi back tengah Terutama dengan Harry Maguire dan Lisandro Martinez yang akan absen di banyak laga musim lalu karena cedera Laporan tersebut menambahkan Matis Dalik akan menjadi rekrutan musim panas yang lebih realistis Dibandingkan jarak Brandt White dari Everton yang bisa menelan biaya lebih dari 70 juta fangseling Pemain internasional Belanda tersebut memulai karirnya di Ajax sebelum pindah ke Juventus pada tahun 2019 Setelah 3 tahun di tim Liga Italia Dalik pindah ke Bayern Munchen Dalam karirnya yang relatif singkat Ia telah memenangkan tropi bersama setiap klub yang ia wakili Meskipun United mungkin akan melanjutkan negosiasi dalam beberapa pekan mendatang Matis Dalik saat ini berada di Jerman bersama skuad Belanda untuk Euro 2024 Namun ia berada di belakang Stéphane de Vries dan Virgil van Dijk Di bawah asuhan Ronald Koeman Triker Manchester United Marcus Rashford dikabarkan tengah diincar Paris Saint-Germain Klub Prancis ini ingin merekrut penyerang ini sebelum jendela transfer musim panas ditutup Paris Saint-Germain menghadapi tugas sulit untuk mencari pengganti Kylian Mbappe Setelah Kapten Prancis itu memutuskan untuk meninggalkan Paris dengan status bebas transfer Untuk bergabung dengan Real Madrid Dikatakan Paris Saint-Germain sebagai pengagum jangka panjang Rashford Bahkan pada tahun 2022 lalu klub sebenarnya telah berupaya untuk mengontraknya Tapi pada saat itu pelatih kepala Eric Ten Hag menjelaskan bahwa pemain Inggris itu adalah bagian penting dari rencananya Marcus Rashford menjadi bintang di bawah asuhan Ten Hag selama musim 2022-2023 Dia mencetak 30 gol dan mencatatkan 10 asis dalam 56 penampilan di semua kompetisi Performa Rashford membuatnya menandatangani kontrak jangka panjang baru di Old Trafford Namun kini dia kesulitan menunjukkan penampilan terbaiknya musim lalu Hanya mencetak 8 gol dan 5 asis dalam 43 penampilan Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Manchester United bersedia mendengarkan tawaran untuk Marcus Rashford musim panas ini Setiap transfer produk Akademik Setan Merah juga akan dipandang sebagai keuntungan murni berdasarkan aturan Liga Premier Sebagai keuntungan dan berkelanjutan Menurut Talksport, Paris Saint-Germain sekarang sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Yang tidak dimasukkan dalam kuat Inggris untuk kejuaraan Eropa musim panas ini Karena kesulitannya bersama klub Laporan tersebut mengklaim bahwa tim asuhan Louis-Henrique dapat mempercepat minat mereka pada raspon Jika sang pemain memberikan sinyal bahwa ia terbuka untuk pindah ke raksasa Perancis Ini adalah hal yang sulit bagi MU karena Rashford bisa menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola Ketika dalam kondisi terbaiknya Perubahan situasi bisa menjadi hal terbaik bagi sang penyerang musim panas ini Karena ia perlu menghidupkan kembali karirnya setelah musim 2023-2024 yang mengecewakan Memang banyak hal akan bergantung pada uang yang dikeluarkan Karena MU kemungkinan besar tidak akan menolak tawaran besar untuk merekrut Rashford Tapi masih harus dilihat apakah Paris Saint-Germain menawarkan sejumlah uang yang diinginkan setan merah Manchester United ternyata sempat mengajukan tawaran untuk mengontrak gelandang muda Barcelona Fermin Lopez Setelah penampilan impresi pada 2023-2024 Pemain berusia 21 tahun ini menjalani debut tim utama untuk Barcelona pada Agustus tahun lalu Dan menikmati musim terobosan yang mengesankan Dengan mencetak 8 gol di La Liga Berbagai faktor tersebut menumbuhkan ketertarikan Manchester United terhadapnya Klub Inggris tersebut pun mengajukan tawaran sebesar 25 juta pangseling ke Barcelona Awal bulan ini menurut laporan dari Spanyol Namun Barcelona dengan tegas menolak pinangan tersebut dan menunjukkan keinginan untuk memperpanjang kontrak baru dengan Fermin Lopez Saat ditanya tentang tawaran dari Manchester United Fermin Lopez juga enggan mengomentari lebih lanjut Dia menegaskan bahwa bahagia berada di Camp Nou dan ingin membela Barcelona selama mungkin Komo serius mengarungi Liga Italia 2024-2025 Setelah mendatangkan mantan penyerang timnas Italia Andrea Bellotti dari AS Loma Manajemen Komo mencoba mendaratkan back Manchester United de Rafael Varane Kontrak Rafael Varane bersama MU berakhir pada 30 Juni 2024 Hal itu berarti masa baktinya bersama Setan Merah hanya tersisa satu hari lagi Tidak ada tanda-tanda mantan back timnas Francis ini mendapatkan perpanjangan kontrak dari Manchester United Oleh karena itu, per 1 Juli 2024 mantan back Real Madrid ini akan berstatus tanpa klub Sehingga klub-klub bisa bersaing mendapatkannya secara gratis Komo yang sedang membangun kekuatan setelah resmi promosi ke Liga Italia musim depan Langsung membidik back 31 tahun tersebut Lewat kekuatan uang pemilik grup Jarum Selaku owner dari Komo 1907 Pemain-pemain top bukan tak mungkin segera berdatangan ke Stadion Giuseppe Sinagaglia Fakta ini menunjukkan Komo tak hanya ingin menumpang lewat di Liga Italia musim depan Komo ingin selama mungkin eksis di kasta teratas sepak bola Italia Jika Komo sudah menunjukkan eksistensinya, potensi pemain-pemain tanah air gabung mereka sangat besar Nama-nama pemain top seperti Jai Idses atau personil timnas Indonesia lain bukan tak mungkin bakal Berita terbaru mengenai transfer pemain Manchester United, Anthony Pemain sayap tersebut tampil mengecewakan musim lalu Dan menyebabkan nilainya menurun dengan rastis menjelang jendela transfer musim panas Survei yang dilakukan oleh Manchester Evening News kepada para fans Manchester United Menunjukkan bahwa mayoritas fans menginginkan agar pemain sayap Anthony dijual pada musim panas ini Hal ini bisa menjadi opsi bagi klub untuk menutup kerugian finansial Menurut polling yang dilakukan Manchester Evening Sport Pada fans dengan opsi pertahankan atau dijual Hanya 12.347 dari 67,637 fans Yang disurvey 18,25% yang ingin agar Anthony tetap berada di Old Report pada musim baru Misalnya sebanyak 55.326 fans atau sekitar 81,75% Menginginkan agar pemain sayap tersebut dijual pada bursa transfer saat ini Masalah yang akan dihadapi klub jika mereka memutuskan untuk menjual adalah Bagaimana cara mendapatkan kembali uang sebanyak mungkin Anthony masih memiliki sisa kontrak 3 tahun Dan belum ada klub yang dikaitkan dengan ketertarikan kepada sang pemain Jika mereka ingin menjualnya pada musim panas ini Maka United kemungkinan besar harus menerima kerugian yang besar Dari biaya transfer yang mereka keluarkan untuknya hanya 2 tahun yang lalu